Halo sobat nonton, kali ini nonton aja akan menceritakan awal mula perjalanan sang legenda balap Lightning McQueen, dan bagaimana dia bisa mengenal warga Redator Spring yang ramah serta bersahabat itu Oke langsung aja ini dia alur cerita Cars, tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain selamat menonton Film berawal di sebuah arena balapan, terlihat McQueen, Cheeks, dan King mereka balapan sangat sengit Untuk perebutkan piala piston Namun, Cheeks tidak sportif, dia membuat McQueen keluar arena serta menyebabkan pembalap lainnya kecelakaan Untung aja dia bisa menghindari kecelakaan tersebut, sampai-sampai dia malah berpose Ketika yang lainnya masuk pit untuk mengisi bensin serta mengganti ban, McQueen malah terus berada di arena balapan Singkat cerita, McQueen pun memasuki pit sendirian Karena takut kalah, dia hanya mengisi bensin dan tidak mengganti bannya Terlihat anggota McQueen sangat kesal dengan sifat egoisnya itu McQueen pun memimpin balapan, namun tiba-tiba dia kena azab Karena kejadian itu, Cheeks dan King berhasil menyusulnya McQueen pun dengan sombong berpikir kalau dia memenangkan pertandingan tersebut dan akan menjadi wajah baru dari sponsor Dynaco Padahal mah, mereka bertigalah yang memenangkan pertandingan itu dan akan mengulangnya di California minggu depan Pada saat wartawan menghampiri McQueen untuk memotretan, McQueen dengan sombongnya malah memarahi pegawannya itu hanya karena menghalangi kamera Mereka pun tidak tahan dengan sikap McQueen dan memutuskan untuk mengundurkan diri Kemudian McQueen dipanggil oleh ketua sponsornya yaitu Rusty dan Dusty untuk menyambut para fansnya Namun karena fans McQueen hanya mobil-mobil berkarat, McQueen pun tidak bersemangat Dan memutuskan untuk pergi aja menuju California bersama Max, sebuah mobil trailer yang menemani serta mengangkut McQueen kemanapun McQueen pergi Dalam perjalanan, McQueen dihubungi oleh manajernya dan memberi kabar bahwa dia telah menyediakan 27 tiket pertandingan McQueen minggu depan Secara gratis untuk teman baik McQueen Namun saat ini McQueen tidak mempunyai teman sama sekali terkecuali si Max Itulah akibatnya jika mempunyai sifat egois yang berlebihan Tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan McQueen Karena perjalanan masih panjang, Max pun mulai kelelahan dan meminta izin kepada McQueen untuk istirahat Namun McQueen menolaknya dan berjanji dia akan menemani Max sampai esok hari Nyatanya McQueen malah tertidur pulas Lalu beberapa mobil berandal menghampiri Max yang udah ngantuk berat Serta memutarkan musik yang benar-benar membawa Max ke dalam mimpinya Lalu salah satu mobil itu bersin dan menyebabkan Max terkaget Serta membuat pintu trailernya terbuka Tanpa mereka sadari, McQueen udah berada di tengah-tengah jalan aja McQueen pun linglung kenapa ia bisa berada di sana dan mencoba mencari Max Ia pun melihat sebuah mobil trailer dan berpikir bahwa itu adalah Max Ternyata bukan Ketika ia melaju kencang, ternyata di sana terdapat sebuah mobil serif Lalu mobil itu pun mengejar McQueen Dan ketika McQueen mempunyai niatan untuk menanyakan jalan Mobil serif itu pun malah mengeluarkan suara kenal pot yang disangka bahwa itu adalah suara tembakan Otomatis McQueen melaju semakin kencang tanpa arah Sehingga ia memasuki sebuah kota kecil Singkat waktu, McQueen pun tertangkap Keesokan harinya, berita tentang McQueen hilang langsung tersebar ke seluruh acara berita TV Dalam keadaan di Borgol, kini ia berada di sebuah kota terpencil yang bernama Radiator Spring Kemudian dia dihampiri oleh mobil direktua yang bernama Meter Ia pun membawa McQueen ke sebuah gedung pengadilan untuk dihakimi Lalu sang hakim di sana muncul dan melihat bahwa McQueen adalah sebuah mobil balap Setelah melihat itu, sang hakim yang bernama Doc Hudson ini memerintahkan mereka untuk melepaskan McQueen Kemudian datang sebuah mobil force yang bernama Sally McQueen berpikir bahwa itu adalah pengacaranya Padahal mah, Sally ini adalah penduduk Radiator Spring Sally pun tidak setuju dengan keputusan Doc itu Ia pun memberi bisikan setan kepada Doc untuk tetap menghukum McQueen dengan cara membenarkan jalan yang telah McQueen rusak semalam Mendengar hal itu, warga di sana pun setuju dengan keputusan Sally Kemudian McQueen dipertemukan dengan alat pembuat jalan raya yang bernama Basie Lalu McQueen bersiap untuk mengaspal Namun ketika borgolnya dilepas McQueen pun kabur dengan kecepatan tinggi Tapi mereka tidak bodoh Pada saat McQueen tertidur semalam Mereka mengambil bensin McQueen sehingga dia tidak bisa melaju jauh dari sana Akhirnya McQueen pun tertangkap dan langsung membentulkan jalan di sana Singkat cerita, McQueen berhasil membereskan tugasnya itu Namun hasilnya sangat kacau Ia malah memperburuk jalan tersebut Lalu ia dihampiri Doc Dan menyuruh McQueen untuk mengulang pekerjaannya itu Namun McQueen menolaknya Lalu Doc mengajak McQueen untuk balapan aja Dan berjanji jika McQueen menang Ia akan melepaskannya Scene berpindah ke sebuah sirkuit yang dipenuhi tanah Dan ketika lomba dimulai Doc tidak melaju Dan malah mengajak Mater untuk mendampinginya Dengan cepat McQueen melesat Namun ia tidak bisa melewati tikungan pertamanya Kemudian Doc datang dan menyuruh Mater untuk menderek McQueen Ternyata Doc ini sudah tahu Bahwa McQueen tidak akan bisa melewati tikungan tanah seperti ini Maka dari itu Doc membawa Mater untuk menderek McQueen Ia pun kalah Dan kembali membenarkan jalan itu hingga malam hari Keesokan harinya Jalan itu pun hitam seperti baru Namun baru setengahnya Mereka pun bersenang-senang dengan jalan barunya itu Terkecuali Doc Yang mencari McQueen dan menemukannya di arena balapan kemarin Ia melihat bahwa McQueen sedang berlatih berbelok di tanah Doc pun memberitahu kepada McQueen Bagaimana ia harus berbelok di tanah Namun McQueen dengan sombongnya tidak mendengarkan ilmu dari Doc itu Kemudian ia melanjutkan hukumannya itu Kini beberapa hari dari penduduk di sana mulai baik kepada McQueen Setelah McQueen ini memperbaiki jalan di sana Terlihat Gaido dan Luigi menawarkan ban serta servis gratis kepada McQueen Terlebih, Sally menyuruh Red untuk membersihkan McQueen Serta menawarkan tempat inap untuknya Dan disinilah Sally mulai menyukai McQueen Lalu ia dihampiri Mater dan mengajaknya untuk pergi bersenang-senang Pada malam hari, Mater mengajak McQueen ke sebuah leading rumput Dan menemui para traktor yang sedang tertidur Lalu, Mater mengajarkan McQueen cara membangunkan traktor tersebut Dengan menyembunyikan klaksonnya Karena McQueen mobil balap tidak mempunyai klakson Ia pun membangunkannya menggunakan suara mesin Namun tiba-tiba sebuah mobil penggiling padi muncul dan mengejar mereka Ketika perjalanan pulang, Mater memperlihatkan skill mundurnya kepada McQueen Lalu, Mater berbicara bahwa ia mempunyai satu cita-cita yang belum tercapai Yaitu ia ingin menaiki sebuah helikopter Dan disanalah mereka mulai menjadi teman Karena tadi sejak Sally menawarkan motel gratis kepada McQueen McQueen pun akan beristirahat di sana Nah, mulai saat itulah Sally menjadi lebih dekat dengan McQueen Keesokan harinya, McQueen tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan pribadi milik Doc Dan ia melihat bahwa Doc mempunyai tiga piala piston tahun 50-an Kemudian Doc memergokinya dan menyuruh Mater untuk pergi Bagi kalian yang ingin tahu alur cerita Doc Hudson, silakan cek link di deskripsi ya Kemudian McQueen mencoba menanyakan semua yang ia lihat kepada Doc Lalu Doc berbicara bahwa semua piala itu adalah piala kosong Dan Doc memperlihatkan sebuah koran yang menggambarkan bahwa Doc berhenti dari balapan setelah mengalami kecelakaan Mendengar hal itu, McQueen mencoba gosip ke tetangga Namun tidak ada yang mau percaya kepada McQueen bahwa Doc adalah sang legenda balapan Kemudian Sally datang dan mengajak McQueen untuk jalan-jalan aja daripada ngegosip Lalu mereka sampai di sebuah tempat tua yang bernama Will Will Motel Di sana Sally curhat kepada McQueen bahwa dulu tempat yang mereka tinggali itu sangatlah ramai oleh pengunjung Namun ketika jalan raya itu dibuat, kota mereka pun terlewati dan dihilangkan dari peta Ia pun berharap andai aja kota Radiator Spring bisa kembali ramai seperti dahulu Singkat aja, ketika mereka pulang, McQueen dihampiri meter yang sepertinya ia sangat ketakutan Dan ternyata para traktor yang meter ganggu menghampiri kota Lalu salah satu traktor itu berbelo McQueen yang melihat itu pun langsung mencoba mengikutinya Namun apa yang ia temukan? Ia menemukan Doc sedang bersiap untuk melaju dengan ban balap tuanya itu McQueen pun melihat bagaimana Doc berbelok di tanah Lalu McQueen menghampiri Doc dan berbicara bahwa tadi sangat menakjubkan Namun Doc malah pergi gitu aja Keesokan harinya, mereka dikejutkan dengan jalanan yang udah beres berkat McQueen Namun di sana mereka merasa sedih Ketika McQueen telah selesai menjalani hukuman dan otomatis McQueen akan meninggalkan mereka semua Sebelum pergi, McQueen dimodif dulu dong Dan pada saat malam hari, mereka mengadakan acara, merayakan jalan baru Tapi ketika mereka sedang bersenang-senang, para wartawan berdatangan menghampiri McQueen Karena di sana sangatlah ramai, McQueen pun harus berpisah dengan Sally untuk melanjutkan pertandingannya di California Dan ternyata, para wartawan itu dihubungi oleh Doc Dengan begitu, Sally menjadi kecewa kepada Doc Serta para penduduk di sana pun merasa sedih dan kecewa kepada Doc Scene berpindah ke arena balapan, California Ketika balapan dimulai, pikiran McQueen hanya tertuju kepada Sally Sampai-sampai ia hampir menabrak Ketika ia merasa galau, seseorang lewat radio memberikan semangat Dan ternyata, itu adalah Doc yang saat ini menjadi pemandu balapan McQueen Saat itu juga, McQueen langsung semangat untuk menjadi sang juara Lalu para mobil di sana, menyadari bahwa sang legenda balapan telah kembali Dan mereka pun bersorak untuk Doc Seperti biasa, Chicks mencoba mencelakai McQueen Namun Perlombaan pun terus berlanjut Sampai-sampai, McQueen kembali dicurangi oleh Chicks yang membuat ban McQueen pecah Di sisi lain, Luigi sempat dihina oleh pekerja Chicks karena bodinya kecil Namun, di sini Luigi memperlihatkan skill tercepat mengganti ban mobil Scene kembali ke perlombaan Karena McQueen masih tertinggal satu lap Ia pun harus mengejar Chicks dan King Lagi-lagi, Chicks mencoba mencelakai McQueen Sehingga, McQueen dan King hampir kecelakaan Doc pun melihat aksi McQueen yang berhasil berbelok di tanah seperti dirinya Karena itu, McQueen langsung menduduki posisi pertama Namun, sesuatu terjadi di sana Lagi-lagi, Chicks berbuat curang Sehingga menyebabkan King kecelakaan McQueen yang melihat itu pun terhenti di depan garis finis Para penonton di sana pun mengheran kepada McQueen Dan pertandingan itu pun dimenangkan oleh Chicks Namun, tidak ada satu mobil pun yang menyoraki kemenangan Chicks Lalu, McQueen menghampiri King dan membantunya ke garis finis Penonton pun teriak kegirangan Karena melihat aksi heroik dari sang Lightning McQueen Ketika Chicks menaiki podium untuk mendapatkan piala Ia malah disoraki oleh para wartawan Karena ia menang hasil curang Kemudian, McQueen ditawari oleh manajer Dinoco Untuk bergabung bersama mereka Namun, McQueen menolaknya Karena ia sadar bahwa sekarang ia sudah mempunyai keluarga baru Dan di sini, McQueen sudah sadar Dan membuang semua egonya itu Lalu, manajer itu berbicara kepada McQueen Jika kau perlu sesuatu Bisa hubungi aku aja Lalu, McQueen meminta sesuatu kepada manajer itu Untuk mengembalikan rute 66 di peta Sehingga para pengunjung mengetahui Bahwa di sana ada kota kecil yang bernama Radiator Spring Serta meminta untuk mengajak meter menaiki helikopter Di akhir film, McQueen dan Sally kembali berkencan Film pun udahan Di ending film, bisa kita lihat bahwa sekarang Radiator Spring sudah kembali seperti dulu lagi Nah, itulah alur cerita film Cars Versi nonton aja Jika kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa bahagia Dadah Sub indo by broth3rmax